Lembah Nirmala Jili 17. Kalau aku pergi untuk mampus Kim Tisya balik bertanya sambil membuka matanya lebar-lebar dan tertawa mengejek. Apapula yang hendak kau lakukan sekali lagi Putri Kim Huan dibuat termangu, rasa mangkel yang tak tersalur keluar membuat paras mukanya berubah, sementara butiran air matu jatuh bercucuran membasahi wajahnya. Baru pertama kali ini dia merasakah pembalasan dari Kim Tisya, meski baru permulaan namun sudah cukup menyakitkan hatinya. Akhirnya dia menjadi sangat lemah, sebab bila seorang yang keras kepala dan angkuh telah bertemu dengan orang yang lebih keras kepala dan angkuh, maka sekalipun dalam hati kecilnya ia mempunyai keangkuhan yang luar biasa, namun senang perasaan mana tak mampu dilampiaskan keluar. Begitu pula keadaan Putri Kim Huan di hadapan Kim Tisya sekarang, ia tak mampu mengemukakan keangkuhan serta sikap ingin menangnya, entah mengapa kalau terhadap lelaki. Lain dia selain bersikap acuh dan memandang rendah, sebaliknya terhadap Kim Tisya ia berpandangan lain sementara itu Kim Tisya merasa gembira sekali setelah semua rasa mangkel yang disimpannya selama berhari-hari akhirnya terlampiaskan keluar. Apalagi sesudah menyaksikan gadis itu mencucurkan air matu dengan perasaan mendongkol ia amat kegembira dan puas sambil memegang pedangnya ia segera berbalik badan dan pergi meninggalkan tempat itu. Kali ini Putri Kim Huan tidak berusaha menghalanginya, malah sewaktu ketiga orang anak buahnya berniat menghadang, ia justru membantu Kim Tisya untuk menegur mereka sehingga pemuda itu bisa pergi dari situ dengan bebas. Kim Tisya pun tidak mengucapkan kata-kata terima kasih, sebab dia menganggap hal ini sudah seharusnya demikian, maka sambil tertawa katanya kemudian, aku tak akan mencari gara-gara denganmu lagi, sebab pedang lengwat kiam telah kembali ke tanganku. Tapi ingat bila kau berniat merampas pedangku lagi, jangan salahkan bila aku pun akan menyatroni dirimu lagi, aku tak menginginkan pedangmu lagi, Putri Kim Huan berbisik lirih. Kim Tisya segera tertawa tergelak. Haaah, 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 kalau begitu aku harus pergi sekarang, moga-moga nasibmu selalu mujuri yang membalikan badan dan segera beranjak pergi. Putri Kim Huan berusaha mengamati wajahnya, berharap pemuda itu menunjukkan sikap berat hati untuk meninggalkannya, tapi gadis itu segera merasa kecewa, seperti tempo hari Kim Tisya tidak meninggalkan kesan apapun. Pemuda itu bagaikan tak berperasaan, ia tak pernah memandang sebelah mata pun terhadap gadis cantik. Tapi justru karena ia makin besar pula keinginan Putri Kim Huan untuk mendekatinya. Karena ia berprinsip makin susah suatu benda diperoleh, makin berharga pula nilainya. Dengan wajah termangu-mangu dia memandang hingga bayangan punggung Kim Tisya lenyap di kejauhan sana, perawakan tubuhnya yang kekar dan sikapnya yang angkuh dan keras kepala, entah mengapa justru meninggalkan kesan yang indah di dalam hati kecilnya. Dengan langkah lebar Kim Tisya memasuki sebuah kota, dia ingin mengisi perut sekenyangnya dan beristirahat sepuasnya. Tapi saat ini dia tak beruang barang sepeserpun, apalagi pakaian hanya terdiri dari daun pepohonan, namun ia tak ambil peduli ke semuanya itu. Dengan langkah cepat dia memasuki sebuah rumah makan. Rumah makan merupakan tempat berkumpulnya berbagai macam manusia, tak heran kalau kehadiran Kim Tisya dengan dandanan yang super luar biasa ini segera menarik perhatian orang banyak. Hampir semua perhatian dan pembicaraan orang di situ tertuju kepadanya. Kim Tisya tak takut menghadapi semua masalah, tapi ia takut disebut orang bodoh. Apalagi melihat sikap semua orang yang memandang aneh ke arahnya, ibarat duduk di atas jarum, ia merasa amat tak tenang. Dalam keadaan begini, kalau bisa dia ingin mencari seorang bajingan, merampas pakaiannya dan mengganti baju dedaunan itu dengan pakaian yang layak sementara dia masih masgul, tiba-tiba dari arah meja sebelah timur muncul seorang laki bermata tikus yang berjalan mendekati ke arahnya. Sejak masuk ke pintu rumah makan, Kim Tisya sudah menaruh perhatian kepada mereka, sebab beberapa orang itulah yang menertawakan dia kelewat batas malah sambil menuding ke arahnya mereka mengecek dirinya sebagai orang gunung, orang liar. Ia merasa amat gelusar dan berniat memberi pelajaran kepadanya, hanya selama ini belum ada kesempatan saja untuk berbuat begitu, maka di saat ia saksikan ada lima enam orang menghampirinya untuk menggoda, Kim Tisya menjadi sangat kelembira seorang lelaki berwajah bopeng berjalan mendekati kemejanya, orang itu berlagak sok tahu aturan dan bersikap hormat. Sambil memberi hormat sapanya, selamat bertemu orang gunung, terimalah hormat dari Siawta ada urusan apa sambil menahan diri Kim Tisya menegur si bopeng itu berkata, Siawta melihat orang gunung bertubuh kekar dan berwajah segar, Siawta tahu orang yang hidup di gunung mempunyai kebiasaan untuk hidup sehat dan kuat, itulah sebabnya kami mohon tetunjuk dari orang gunung. Bagaimana caranya kami hidup agar umur kami panjang dan rejeki kami luas Kim Tisya mendongkol sekali mendengar rocahan tersebut, tapi ia masih mencoba untuk menahan diri, tegurnya ketus, aku bukan orang gunung, tidak mengerti bagaimana hidup berumur panjang, kau jangan mengacobel si bopeng itu segera cengar-cengir, Dengan lagak sungguh-sungguh dia berkata lagi, orang gunung jangan bersungkan lagi sejak pertama kali melihat diri andai tadi, kami sudah tahu kalau orang gunung bukan manusia biasa, bila orang gunung sudi memberi petunjuk kami pasti akan berterima kasih sekali, berbicara sampai di situ, Si bopeng segera berpaling ke arah rekan-rekannya sambil mengerdipkan matu dan membuat muka setan, kontan saja rekan. Rekan lainnya tertawa terbahak-bahak. Kembali si bopeng menyindir, aku lihat orang gunung bertubuh gagah dan berwajah cerah bagaimana kalau orang gunung ramalkan nasib kami untuk hari depan Kim Tisya mulai tidak senang hati, serunya keras, cepat binggir dari sini, sekali ku bilang tak tahu, aku tetap tidak tahu, lebih baik jangan mencari gara-gara, Gelak tertawa bergema lagi dari seluruh ruangan rumah makan, jelas mereka menganggap kejadian ini sebagai suatu lelucon, bahkan semua orang berharap si bopeng itu bisa mempermainkan Kim Tisya lebih jauh. Mendengar para tamu ikut tertawa senang, bopeng itu makin bersemangat, lagi-lagi dah menggoda, ah-ah-ah-ah-ah, betul, kata orang makin lihai kepandainya makin sederhana orangnya, orang itu pasti seorang pertapa sakti, nah saudara-saudara sekalian, inilah kesempatan baik buat kita untuk meminta petunjuk emas dari orang gunung, ayuh kita beramai-ramai memohon kepada orang gunung, Serem tak rekan-rekan lain yang maju mengerubung, ada yang menarik-narik baju di daunan Kim Tisya, ada pula yang menjura sambil memohon dan bahkan ada juga yang mengamati Kim Tisya dari atas hingga ke bawah seperti menikmati barang antik. Bisa dibayangkan betapa rikruh dan gusarnya pemuda tersebut. Akhirnya dia tak mampu menahan diri lagi, tanpa mengucapkan sepatah katapun dia melompat bangun dan mencengkram tubuh si bopeng lalu dihajarnya habis-habisan. Si bopeng itu segera menjerit kesakitan, suaranya mengenaskan seperti babi yang mau disembelih. Rekan-rekan lainnya tak ambil diam melihat si bopeng dihajar. Mereka pun segera menyambar bangku dan bersama-sama dibentamkan ke atas kepala Kim Tisya. Sejak ilmu silatnya pulih kembali, Kim Tisya tak usah khawatir menghadapi berandal-berandal kota itu, tak selang berapa saat kemudian dia sudah menghajar orang-orang itu hingga terkapar di tanah dan tak mampu merangkak bangun kembali. Tanpa sungkan-sungkan dia pun melepaskan pakaian yang dikenakan si bopeng dan dikenakan di tubuh sendiri. Mimpi pun si bopeng tak mengira kalau ulahnya menimbulkan kerugian bagi pihaknya, dengan ketakutan ia segera menjerit-jerit. Begal, tolong, begal bocah keparat ini adalah begal, cepat kalian bekuk dan dibawa ke kantor polisi. Dengan acuh tak acuh Kim Tisya meninggalkan rumah makan itu dengan langkah lebar, tak seorang pun berani menghalanginya, begitu pula dengan para pelayan rumah makan, tak seorang pun berani menghalangi kepergiannya dan minta uang sayur. Hal ini membuat Kim Tisya pun sudah terbebas dari kerikuhan karena tak punya uang untuk membayar hidangan tersebut. Sekarang ia berpakaian seperti orang biasa, tak ada yang mengawasinya dengan sorot mete aneh lagi. Berapa jauh ia telah menelusuri jalan kota, tiba-tiba dari depan situ muncul seorang lelaki kurus bertubuh kerempeng yang melemparkan senyuman lebar ke arahnya. Kim Tisya tertegun, segera pikirnya, aku tak kenal dengan orang ini, mengapa dia tertawa kepadaku sungguh aneh lelaki itu pun tidak menegur atau menyapa, sewaktu tiba di hadapannya, mendadak ia seperti tersandung batu hingga badannya terperosok ke muka. Karena selisih jarak mereka berdua begitu dekat, cepat-cepat Kim Tisya memayang badannya, dengan tak mengundang banyak orang itu sudah ditegakkan kembali. Sobat ia segera menegur. Berhati-hatilah kau berjalan jangan sampai melukai badan sendiri buru-buru lelaki ceking itu menjura seraya menyahut dengan rasa terima kasih, terima kasih atas bantuan Anda Kim Tisya manggut-manggut dan meneruskan perjalanannya lagi. Mendadak ia merasakan ada sesuatu yang tak beres, tubuhnya terasa jauh lebih ringan, ternyata pedang lengguat kiam yang tersoreng di pinggangnya telah hilang lenyap tak berbekas. Kejadian tersebut kontan saja amat mengejutkan hatinya, ia bukan terkejut bukan karena hilangnya pedang tersebut, tapi kemampuan orang itu untuk mencuri pedangnya tanpa ia merasakannya sama sekali. Tanpa terasa dia pun teringat kembali dengan lelaki ceking yang tersandung jatuh tadi, sebab hanya orang ini yang bersentuhan dengan tubuhnya secepat kilat dia berpaling ke belakang, Namun bayangan lelaki bertubuh ceking tadi sudah lenyap tak berbekas, dari sini terbukti sudah bahwa orang itulah yang telah mencuri pedang lengguat kiamnya. Dengan susah payah pedang mestika itu dicuri balik dari tangan putri Kim Hwan, tapi sekarang ternyata tercuri kembali dalam gusarnya kontan saja. Pemuda itu mengumpat, pencuri sialan, anak jadah. Awas kalau tertangkap nanti akan ku cabut nyawa anjingmu. Sambil membalikan badan ia segera melakukan pengejaran. Mendadak ia merasakan kembali ada sebuah benda yang hilang dari pingganya, benda tersebut adalah kotak berisi lentera hijau yang telah menyelamatkan jiwanya, Dalam gusar dan menengkolnya dia mengejar makin cepat. Belum jauh dia berlari tiba-tiba muncul serombongan kuda yang berlari kencang dari tikungan jalan situ dalam keadaan begini sulit bagi Kim Tisya untuk menghindarkan diri dasar lagi. Gusar bercampur menengkol tanpa berpikir panjang lagi. Pemuda itu segera melepaskan sebuah pukulan ke atas kuda yang berjalan di paling muka. Mungkin karena kesakitan, kuda itu segera meringkik panjang sambil mengangkat sepasang kaki depannya ke atas, hampir saja penunggangnya terlempar jatuh dari punggung kuda itu. Anjing keparat, terdengar orang itu mengumpat gusar. Tapi belum habis sumpatan tersebut, agaknya orang itu telah melihat jelas paras muka Kim Tisya, dalam terkesiapnya ia baru berseru lagi sesaat kemudian bukankah kau, kau adalah Kim Kai Hiap. Sebenarnya Kim Tisya pun hendak mencaci maki orang itu, namun melihat orang tersebut mengenali dirinya, rasa mendongkol pun turut hilang sebagian, cepat-cepat dia mengamati penunggang kuda itu dengan cermat. Di atas empat ekor kuda yang tinggi besar, masing-masing duduklah seorang pemuda yang tampan berusia 8-19 tahunan yang memakai baju ringkas berwarna hijau. Ia seperti pernah bertemu dengan keempat cago muda ini di suatu tempat, wajah mereka pun seperti pernah dikenal, tapi Kim Tisya tak dapat mengingatnya kembali di manakah mereka pernah saling bertemu. Kedua belah pihak saling berpandangan berapa saat lamanya, akhirnya pemuda tampan tadi berseru lebih dulu, Kim Tai Hiap kami adalah murid-murid dari si pedang sakti bunga beterbangan yang sedang berkelana dalam dunia persilatan. Dan Kim Tisya segera teringat kembali dengan serombongan anak muda yang dipimpin pedang sakti bunga beterbangan, malah waktu itu si pedang sakti bunga beterbangan sempat menitipkan anak didiknya kepadanya untuk dibantu bila mana perlu. Karenanya sambil tertawa ia pun berkata, oh maaf, rupanya kalian, apakah guru kalian tidak turut serta dalam perjalanan ini suhu tak ingin pergi jauh, maka beliau menyuruh kami berkelana sendiri sambil mencari pengalaman kata keempat orang itu serentak. Ya, sudah sepantasnya demikian kata Kim Tisya tertawa, bukankah seluruh ilmu silat dari si pedang sakti bunga beterbangan sudah kalian pelajari semua? Aku percaya sekalipun bertemu musuh tangguh, kalian masih sanggup untuk menghadapinya keempat pemuda yang baru terjun ke dalam dunia persilatan ini amat senang mendengar sanjungan tersebut. Wajah mereka kontan saja berseri-seri segera katanya lagi, Kim Tai Hiap terlalu memuji, suhu pernah bilang, dalam perjalanan pertama kami dalam dunia persilatan, paling baik bila mendapat bimbingan dan petunjuk dari seorang jago kawakan yang berpengalaman. Sebab dari situ banyak manfaat yang bisa kami raya. Kim Tai Hiap bagaimana kalau kita menempuh perjalanan bersama-sama? Usia Kim Tai Hiap hampir sebaya dengan kami, mungkin dalam kegemaran pun tak jauh berbeda. Apakah Kim Tai Hiap bersedia membimbing kami berempat diam-diam? Kim Ti Siap tertawa geli, pikirnya, ya ampun, berapa luasnya pengalamanku bila dibandingkan kalian berlima padahal aku sendiri pun belum lama terjun ke arena dunia persilatan. Tentu saja ia tak bisa berkata demikian di hadapan pemuda-pemuda itu, katanya kemudian. Kalian jangan menganggap pengalamanku amat luas, padahal aku sendiri pun belum lama terjun ke dunia persilatan. Selisihku dengan kalian tak terlampau jauh, begitu ucapan tersebut diutarakan, rasa kecewa pun segera menghiasi wajah keempat pemuda itu. Hampir bersamaan waktunya mereka memohon Kim Tai Hiap terlalu sungkan, padahal kami semua tahu Kim Tai Hiap mempunyai nama yang termasuhur dan ilmu silat yang tinggi. Kami mengerti belum tentu kau bersedia menempuh perjalanan bersama kami orang-orang bodoh. Harap kalian jangan salah paham buru-buru Kim Ti Siap berseru. Sesungguhnya aku pun senang bergaul dengan kalian, tapi karena, karena, tentu saja ia tak bisa menerangkan kalau pedangnya telah dicuri orang, maka sampai setengah harian lebih dia tak mampu melanjutkan perkataannya. Karena apa serentak keempat orang itu bertanya. Ketika melihat Kim Ti Siap berkerut kening, agaknya sedang menghadapi suatu kesulitan mereka berseru lagi. Bila Kim Tai Hiap hendak memerintahkan sesuatu, kami bersedia untuk melakukannya. Mohon Kim Tai Hiap sudi menerima permohonan kami. Kim Ti Siap tak bisa menolak lagi terpaksa dia menerima tawaran tersebut dan berkumpul dengan kawanan anak muda itu salah seorang di antara keempat orang itu segera menyerahkan kuda tunggangannya kepada Kim Ti Siap seraya berkata, Kim Tai Hiap silahkan naik kuda, biar aku naik kuda bersama Su Heng. Kembali Kim Ti Siap merasa rikuh untuk menampik, terpaksa dia pun melompat naik ke atas kuda dan bersama keempat orang pemuda itu melanjutkan perjalanan ke depan. Di tengah jalan, pemuda yang terkecil di antara keempat orang itu bertanya dengan pulos, Kim Tai Hiap siapakah orang di dalam dunia persilatan saat ini yang memiliki ilmu silat paling tinggi tentu saja. Si malaikat pedang berbaju perlente jawab Kim Ti Siap tanpa berpikir panjang. Siapakah yang nomor dua kembali pemuda itu bertanya. Si malaikat pukulan dari selaksap pukulan Chiang Sian Seng dan ketiga dengan perasaan tak puas pemuda itu mendesak lebih lanjut. Kim Ti Siap berpikir berapa saat, namun tak berhasil menemukan siapakah di antara para jago yang bisa menandingi kelihayan dari si malaikat pedang berbaju perlente maupun Chiang Sian Seng. Karena seingatnya belum ada seorang manusia pun yang bisa disejajarkan dengan kedua orang tokoh persilatan itu. Terdengar pemuda itu mendesak kembali, siapakah urutan yang ketiga itu Kim Tai Hiap, dalam gelisahnya karena khawatir dianggap tak berpengetahuan dan berpengalaman dalam dunia persilatan, terpaksa Kim Ti Siap menjawab seadanya, tentu saja murid-murid dari si malaikat pedang berbaju perlente lalu yang nomor empat keempat adalah murid si rasul dari selaksap pukulan Chiang Sian Seng. Sambil mengerdipkan sepasang matanya bulat-bulat, pemuda itu segera berkata, siapa pula murid si malaikat pedang berbaju perlente siapa pula murid Chiang Sian Seng? Apakah usia mereka masih amat muda belum sempat Kim Ti Siap menjawab pertanyaan ini, abang seperguruannya telah menimpal. Sute yang bodoh, murid si malaikat pedang berbaju perlente tak lain adalah Kim Ti Siap sendiri, sedang murid Chiang Sian Seng adalah si pelajar bermata sakti. Pemuda tadi berseru kaget dan mengawasi Kim Ti Siap dengan matel, terbelalak lebar-lebar sesaat kemudian dia baru berseru kembali dengan perasaan terkejut, Kim Ti Siap kau, kau benar-benar luar biasa, kami merasa beruntung sekali bisa bergaul dengan tokoh nomor tiga dari dunia persilatan, menyusul kemudian dia bertanya lagi dengan gelisah, bagaimana dengan buruku, si pedang sakti bunga beterbangan? Dia menempati urutan yang keberapa? Kim Tai Hiap coba kau jelaskan, merah padam selembar wajah Kim Ti Siap, dia tergagap oleh pertanyaan tersebut, setengah harian kemudian baru katanya, soal ini, aku sendiri pun kurang jelas, sebab, sebab apa dia sendiri pun tidak mampu melanjutkan perkataan itu karena pengalaman serta pengetahuan yang dimilikinya memang terlalu minim. Untung si abang seperguruan segera menimberung. Susute, kau jangan bertanya terus, apakah kau tak khawatir ditegur orang karena kelewat cerwet dengan kepala tertunduk malu, Susute itu bergumam lirih, suhu, wahai suhuku, sampai kapan kau baru mendapat urutan nama di dalam dunia persilatan? Mengapa selama ini kau tak punya nama serta kedudukan, kuda mereka berjalan lambat menelusuri jalan raya tatkala pemuda itu mendongkan kepalanya kembali, tampak ada dua orang tojil berdandan aneh sedang mengawasinya dengan pandangan bengis. Melihat itu dia pun segera menegur, hei, mengapa kalian berdua mengawasiku terus-menerus? Toa Suheng ingin menghalangi sayang terlambat, tanpa terasa dia menjura kepada dua orang tojil berdandan aneh dan berseru sambil tertawa, harap Toa Tiang jangan gusar, Sute kami baru terjun dalam dunia persilatan, dia tak banyak mengetahui adat kesopanan, untuk itu harap sedih dimaafkan, siapa sangka tojil itu bukannya menyudahi persoalan, sebaliknya malah melotot ke arah mereka makin buas, serunya sambil mendengus dingin, kalau baru terjun ke dunia persilatan lantas kenapa? Memangnya bisa menelan manusia jelas ucapan tersebut kasar dan tak tahu sopan santun si abang seperguruan menjadi tertegum sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu, pemuda yang paling muda tadi telah berteriak lagi. Tejiul setan, kau harus mengerti, kami bukan manusia yang gampang dipermainkan rupanya dia kelewat mengandalkan kemampuan si jagoan nomor, bertiga dari kolong langit yang hadir di situ sehingga sikapnya menjadi lebih garang dan berani. Merasa ucapan tadi kurang gagah, dengan cepat dia menambahkan lagi, kalian harus tahu, kami tak pernah takut langit, tak pernah takut bumi, kedua orang Tejiul itu seketika dibuat tertegun oleh perkataan yang bersifat kekanak-kanakan itu, setelah termanggul sesaat segera umpatnya lebih garang, setan cilik, kau tahu di manakah kalian berada sekarang? coba tanya kepada orang lain, apa akibatnya bila berani menyalahi tuan-tuanmu sekalian? Dengan mengandalkan kehadiran Kim Tisya di sampingnya, si sute keempat itu makin berani, bentaknya lantang, kau sendiri si setan cilik, coba kau lihat tampang kalian itu, persis tak berverbeda seperti setan cecunguk agaknya dia berniat untuk memperlihatkan kebolahan di hadapan Kim Tisya, dengan cepat pedenaknya diloloskan dari sarung, kemudian sambil melompat turun dari kudanya, ia langsung berjalan mendekati Tojiu yang dengis tadi. Hei, jangan membuat keonaran Kim Tisya segera berteriak keras. Kali ini si sute keempat menurut, buru-buru dia balik kembali ke tempat semula. Di satu pihak Kim Tisya ingon menyudahi persoalan sampai di situ saja, di pihak lain kedua orang Tojiu itu enggan menyelesaikan persoalan sampai di situ saja. Mendadak mereka melotot makin buas sambil menjerit keras, kurang ajar, kemudian sambil menuding ke arah Kim Tisya umpatnya, anjing cilik, apakah bocah keparat itu kau yang bawa keluar Kim Tisya paling benci kalau dimaki orang sebagai anjing cilik sepasang alis matanya yang tebal segera berkenyit, namun dia tak mengumbar amarahnya. Terdengar Tojiu itu berkata lagi, anjing cilik tempat ini adalah pek kun koan, bukan tempat untuk kalian membuat keonaran, begitu ucapan tersebut diutarakan Kim Tisya tak sanggup menahan diri lagi, sambil mengulapkan tangannya dia segera berseru, Toa Suheng, Ji Suheng coba kalian berdua menghadapi kedua orang cecungguk itu Toa Suheng dan Ji Suheng menerima perintah dan segera mendekati Tojiu, Tojiu buas tadi, serunya kemudian Toh Tiang, banyak berbicara pun tak berguna, lebih baik kita selesaikan masalahnya dengan kepandaian silat kera berbicaranya lembut, sikapnya gagah, bahkan menganggap seperti ucapan kotor dari kedua orang musuhnya, jelas terlihat betapa berbedanya hasil pendidikan dari seorang guru ternama. Kedua orang tosu itu menengus dingin, pelan-pelan mereka meloloskan sebuah ruyung yang lemas dari pinggangnya dan digetarkan keras hingga menimbulkan suara nyaring. Toa Suheng maupun Ji Suheng yang baru pertama kali ini menghadapi musuh sedikit banyak kelihatan agak gugup, sebagai orang yang berpengalaman kedua orang tosu itu segera mengetahui kalau musuhnya baru pertama kali terjun ke dunia persilatan. Mereka segera saling berpandangan sekejap, lalu secara tiba-tiba menyerbu ke muka dan melancarkan sergapan kilat. Kim Tisya yang menyaksikan peristiwa itu segera mendengus dingin benar-benar tak tahu malu, kalau ingin menyerang berkatalah dulu, kalau bertarung macam begini mah biar menang juga tak gagah, namun kedua orang tosu itu berlagak seolah-olah tidak mendengar, mereka kembangkan permainan ruyungnya dan melancarkan serangan bagaikan hembusan angin puyuh. Toa Suheng dan Ji Suheng yang sedikit agak kedar menjadi gelagapan, banyak jurus silat yang pernah dipelajari tahu-tahu lupa dengan begitu saja, tak heran kalau sejenak kemudian mereka sudah terdesak di posisi bawah angin, Su Sute menjadi amat gelalisah terutama setelah melihat kedua orang abang seperguruannya terdesak hebat, dia segera berpaling ke arah Kim Tisya. Wajahnya jelas memancarkan harapan untuk memohon pertolongan cepat-cepat Kim Tisya menghibur. Tak usah khawatir, bila abang seperguruanmu kalah, aku segera akan turun tangan mendengar perkataan tersebut, bagaikan memperoleh jaminan keamanan yang paling hebat, wajah si Sute keempat itu segera menjadi cerah kembali. Tampak cahaya ruyung bayangan pedang memancar di seluruh angkasa, pertarungan berlangsung amat seru dan hebat. Lambat laun Toa Su Heng dan Ji Su Heng sudah mulai meresapi pengalaman dalam menghadapi suatu pertempuran, ditambah lagi dasar ilmu silat mereka memang tangguh. Maka berapa puluh gebrakan kemudian mereka mulai terbiasa dengan situasi pertarungan dari posisi di bawah angin pun kini berubah menjadi pihak penyerang. Kini si Sute keempat itu tidak merasa takut lagi, dengan wajah berseri-seri segera teriaknya sambil bertepuk tangan, ayuh dihajar, hajar terus, hajar mampus Tosubau itu, berbeda dengan Kim Tisya, dia mulai berpikir lebih jauh sekarang dia mulai memikirkan rencana penanggulangan atas pembalasan dari orang-orang kulipek Hun Koan. Pikirnya di hati, bila tindak tanduk serta sepak terjang para Tosubau dari Pek Hun Koan memang hebat dan merugikan masyarakat. Banyak aku bersumpah akan menegakkan keadilan serta kebenaran di dalam dunia persilatan dengan menumpas sampah-sampah masyarakat itu. Belum habis ingatan tersebut melintas lewat, Toa Su Heng dan Ji Su Heng telah berhasil meraih posisi di atas angin satu persatu. Mereka hajar Tosu-Tosu Bengis itu sehingga akhirnya seorang tewas dan lainnya melarikan diri dengan membawa luka. Dengan perasaan gembira Toa Su Heng segera berseru, Kim Tai Hia aku menyesal sekali tak sanggup mengendalikan perasaan pada permulaan pertarungan hingga terdesak di bawah angin. Akhirnya, akhirnya kau toh berhasil menang sambung Kim Tisya sambil tertawa tergelak. Meski wajahnya nampak agak malu, namun sepasang metel, Toa Su Heng memancarkan sinar berkilat, jelas terlihat betapa girangnya dia sedang. Ji Su Heng segera berkata pula, Andai kata kami tidak berpikiran bahwa Kim Tai Hia pasti akan membantu bila kami menderita kalah tadi, mungkin kami berdua tak bisa mengendalikan perasaan dalam bertarung melawan Tosu-Tosu Bengis itu, tentu saja kata Kim Tisya cepat dengan wajah serius. Siapa yang bertarung tanpa perasaan takut atau sanggal, maka dia pasti akan menangkan setiap pertarungan. Sementara semua orang tertawa gembira Kim Tisya berkata lagi, sekarang kita harus mempertimbangkan langkah berikut. Begitu ucapan tersebut diutarakan, semua orang dibuat tertegun sambil tertawa Kim Tisya mengerling sekejap ke arah orang-orang itu, lalu menjelaskan, kedua orang Tosu Bengis tadi mengaku sebagai anggota Pek Hun Koan, ini berarti mereka mengandalkan kehebatan dari Pek Hun Koan untuk berbuat semena mena. Kini kalian telah membunuh seorang di antaranya dan melukai yang lain, berarti mereka pasti tak akan menyudahi persoalan sampai di sini saja. Itulah sebabnya aku mengajak kalian mempertimbangkan langkah berikut, susutnya rupanya kelewat percaya pada kemampuan Kim Tisya, mendengar perkataan itu segera serunya sambil tertawa, Kim Tai Hiap Engkau toh berada bersama kami, aku percaya kau bisa menjamin keselamatan kami semua, jangan memandang kemampuanku kelewat tinggi, sebab bila sampai terjatuh maka kau akan merasa amat kesakitan. Aku tak khawatir, suhu Kim Tisya adalah jago nomor wahid di seluruh kolong langit Siapakah yang berani tidak memberi muka kepadamu? Perkataan itu keliru besar dengan kening berkerut Kim Tisya segera berseru. Kita terjun ke dunia persilatan adalah untuk mencari pengalaman bagi diri sendiri ini berarti kita tak boleh terlalu mengandalkan keberhasilan dari guru kita, sebab sikap seperti ini bisa ditertawakan bahkan dipandang hina oleh umat persilatan. Semua orang merasa menyesal bercampur kagum setelah mendengar perkataan itu, sahutnya kemudian sambil mengangguk, perkataan Kim Tai Hiap memang tepat, kami tak akan kelewat mengandalkan keberhasilan dari guru serta angkatan tua kami. Perjalanan pun dilanjutkan kembali, berapa saat kemudian mendadak paras muka Kim Tisya nampak berubah hebat. Dengan cepat dia melompat bangun dan lari ke depan dengan cepat orang yang berjalan di depan adalah orang lelaki bertubuh kecil lagi pendek bayangan tunggungnya nampak seperti dedaunan di musim salju, kecil dan gersang hingga nampak mengenaskan keempat orang pemuda itu tak tahu apa yang telah terjadi, tahu-tahu Kim Tisya telah lari ke depan dan mencengkeram ujung baju orang tersebut. Orang itu berseru tertahan, mendadak ia merontak keras dan melepaskan diri dari cengkeraman Kim Tisya kemudian dengan amat cekatan menghindarkan diri ke samping. Wah, tak nyana keparat ini mempunyai ilmu simpanan, umpat Kim Tisya di dalam hati. Ia segera mendesak maju lagi ke depan sambil melepaskan sebuah tendangan kilat. Tendangan tersebut dilancarkan tepat, cepat dan disertai desingan angin tajam, diam-diam para penonton menjadi terkejut dan menguatirkan keselamatan dari lelaki ceking itu. Namun sebelum ujung kaki Kim Tisya sempat menyambar tubuh orang tersebut, dengan suatu gerakan yang amat cekatan lelaki ceking itu sudah mengayunkan tangannya ke belakang menyambar kaki kanan Kim Tisya, kemudian dilemparkan ke depan. Akibatnya Kim Tisya menjadi tak mampu berdiri tegak dan terlemparkan ke belakang, hampir saja tubuhnya roboh terjengkang. Merah padam selembar wajah Kim Tisya, tak terlukiskan hawa amarah yang membara dalam dadanya sekarang. Baru saja dia hendak mengeluarkan ilmu taigoan sinkangnya, lelaki ceking itu sudah berseru lebih dulu sambil tertawa lebar, sobat kecil, bila kau ingin mempermainkan lawanmu, kepandainmu masih ketinggalan amat jauh, ucapan tegas dan penuh kekuatan, jelas orang ini memiliki kepandain silat yang cukup tangguh. Sebenarnya Kim Tisya hendak mencaci maki dan menuntut kembali pedangnya yang tercuri, namun belum sempat kata-kata tersebut meluncur keluar dari ujung bibirnya mendadak. Ia merasa bahwa orang ini meski memiliki perawakan yang sama dengan pencuri itu, namun paras muka mereka ternyata sangat berbeda. Seorang ini memiliki metu yang besar, mulut lebar, alis tebal dan hidung mancung, sepasang pelingannya besar lalu panjang. Tampangnya kelihatan gagah sekali. Meski Kim Tisya sempat menderita sedikit kerugian, namun amarahnya sudah hilang sebagian besar, untuk sesaat mukanya menjadi merah padam, ia merasa riku sendiri terdengar orang itu berkata lagi, Engkau cilik, watakmu tak jauh berbeda seperti wataku di masa muda dulu bagaimana kalau kita mengikat tali persahabatan dan mengembara bersama dalam dunia persilatan siapa kau Kim Tisya segera bertanya. Lelaki ceking itu miringkan kepalanya dan tertawa terkekeh, sahutnya cepat, coba kau tebak orang ini sudah berusia 40 tahunan namun kera berbicara maupun tertawanya seperti bocah berusia 3 tahun saja. Kim Tisya menjadi termangu, lalu sahutnya sambil gelengkan kepala, tak sedikit jumlah jagoan di kolong langit kemana aku mesti menguatnya. Si Sute keempat segera menyela, aku tebak nama serta julukannya pasti tak jauh berbeda tapi kecebolannya, belum selesai ucapan tersebut di utara kantoa suheng telah membentak cepat, Sute jangan bicara sembarangan, coba lihat Kim Tai Hiap sedang berbicara dengannya, suheng suheng Sute segera berbisik. Kenapa Kim Tai Hiap sudah keok dalam satu gebrakan saja? Mungkinkah orang itu adalah jagoan nomor wahid atau nomor dua dari kolong langit, dasar sifat kekanak-kanakannya belum hilang, apa yang terpikir segera diutarakan secara terus terang, betul suaranya kecil namun Kim Ti Siya masih dapat mendengarkan secara lamat-lamat. Kontan saja paras mukanya berubah menjadi merah jengah. Toa suheng yang mendengar berkataan tersebut kontan saja menegur dengan suara lirih, Sute, Kim Tai Hiap adalah murid seorang malaikat pedang, tak mungkin kepandaian silatnya rendah bisa jadi dia salah perhitungan sehingga dipecundangi orang, kau tak boleh menilai kemampuan orang hanya atas dasar pandangan sekilas, suh Sute segera mengiakan berulang kali dan tak berani berbicara lagi sementara itu si lelaki ceking tadi kelihatan amat kecewa, sambil memoncongkan mulutnya dia berseru, engkau cilik, apakah kau bukan seorang badut? Lantas apa sebabnya kau permainkan aku tadi, meski aku bukan badut, tapi aku suka membadut, belum selesai perkataan itu diutarakan, sambil tertawa lelaki ceking itu sudah menukas, cukup, cukup begitu pun sudah cukup, nanti kuajari kepandaian membadut kepadamu. Tanggung tak sampai setengah tahun saja kah sudah luar biasa hebatnya. Ara-a-a-ai, mendadak ia menghelana paslih, kemudian melanjutkan, semenjak pasanganku meninggal dunia, aku selalu hidup sebatang kera, tanpa sahabat sekalipun berhasrat untuk membuat permainan baru, aku pun tak sanggup untuk menyelesaikan sendiri, tapi sekarang, dengan lebih bersemangat lelaki ceking itu melanjutkan. Kau telah datang, akhirnya aku berhasil menemukan pasangan. Kau harus tahu, seekor serigala harus diimbangi dengan satu kelicikan, hanya kelicikan seekor serigala yang bisa mendatangkan permainan yang menarik hati, Kim Tisya ingin sekali melepaskan diri dari orang tersebut, namun tak berhasil, terpaksa katanya sambil bermuram dua jam, aku tak mengerti membadut, biar ingin pun tak memiliki kemampuan untuk berbuat begitu, mustahil bagiku untuk berpasangan denganmu. Maaf atas kelancanganku tadi, silahkan kau mencari orang lain saja, tidak bisa lelaki ceking itu melompat-lompat sambil berteriak. Engkau cilik, kau tak boleh pergi, bila kau pergi aku akan menangis sampai mati. Sambil berkata dia benar-benar menangis terseduh-seduh, suaranya amat mengenaskan dan menusuk pendengaran siapapun, membuat keempat pemuda tersebut cepat-cepat menutup telinganya dan tak berani mendengarkan lebih lanjut. Melihat orang itu benar-benar menangis, Kim Tisya dibuat kehabisan akal, terpaksa katanya, Sobat, janganlah bermain gila terus, sesungguhnya aku pun tak mampu berbuat apa-apa, namun lelaki ceking itu tak ambil peduli, sambil menangkis dia bahkan berteriak keras, Hei bocah muda, bila kau meninggalkan aku, maka biar guntur menyambarmu, biar aja akhirat menangkapmu, biar kau dibelenggu lima setan, biar kau disiksa di neraka, tak terlukiskan rasa kesal Kim Tisya menghadapi ulah orang itu, namun sayang kekesalannya tak terlampiaskan keluar, akhirnya dia berteriak keras-keras, Sobat, terus terang saja aku bilang, tiada sesuatu yang kutakuti di dunia ini kecuali kau, tapi lelaki ceking itu tak ambil peduli, tiba, tiba ia berjongkok dan mengambil segenggam pasir lalu digosokkan ke matanya sendiri semua orang menjerit kaget, Kim Tisya berseru keras, Sobat, matamu bisa buta, buta juga biar, toh mataku sendiri, peduli amat denganmu teriak lelaki itu sambil menangis terisak, Aku bermaksud baik, tapi kau tak mau menerimanya, tiba-tiba lelaki itu berhenti menangis, sambil bertepuk dada serunya keras, kalau tak menerima lantas kenapa? HMM, bila kau tak tahu diri lagi, aku akan mulai memukul orang, semua orang benar-benar dibuat serba salah, apalagi Kim Tisya sendiri, ia merasa mau menangis tak bisa tertawa pun tak dapat, dalam keadaan begini dia cuma berharap punya sayang, dan bisa terbang jauh meninggalkan orang tersebut, sudah pasti urat syaraf orang ini tidak beres, Gumam Kim Tisya kemudian, ia segera memberi tanda kepada rekan-rekannya dan berseru, lebih baik kita pergi saja, tak usah peduli dia lagi dalam waktu singkat berangkatlah keempat ekor kuda itu meninggalkan tempat tersebut, ketika Kim Tisya kebetulan berpaling ke belakang, mendadak ia menjadi kaget, ternyata lelaki ceking itu masih mengikuti terus di sisinya, bagaikan sukna gentayangan ketika ia mencoba melarikan kudanya lebih cepat, ternyata orang itu pun mengikuti terus dengan cepat, bukan hanya tak pernah lepas dari sisinya, bahkan sambil memutar biji matanya orang itu bersiul-siul menyaring, dalam keadaan begini ingin sekali Kim Tisya berteriak minta tolong, tapi dengan pikiran itu dia pun teringat dengan suatu perkataan yang selama ini beredar dalam dunia persilatan lebih baik ditusuk jarum harimau dari keluarga tong, daripada melayani murid si malaikat pedang Kim Tisya kini, Kim Tisya berpendapat bahwa gar manusia yang paling susah dilayani sudah sepantasnya diserahkan kepada lelaki ceking tersebut, sebab pulahnya telah membuat Kim Tisya manusia yang paling susah dilayani pun merasa pusing kepala. Akhirnya pemuda itu melunakan sikapnya dan berkata pelan loheng, lepaskanlah aku, sebab aku masih ada urusan lain, lelaki ceking itu segera mendengus. HMM, bocah muda urusan aku situa justru lebih penting lagi, kau tak usah berbuat yang aneh-aneh, Kim Tisya gelisah sekali, tanpa berpikir panjang dia berteriak lantang, HMM, paling urusanmu urusan kentut dengan kening berkerut lelaki ceking itu berkata, puluhan lembarnya wadi kuil pekuan kean menunggu pertolonganku, coba kau pikirkan sendiri terhitung hohan macam apakah kau bila taunya hanya makan nasi dan berkerut tanpa keselamatan jiwa para jago lurus. HMM, kalau urusan seperti ini pun enggan dicampur, buat apa kau terjun dalam dunia persilatan Kim Tisya jadi termanggu-manggu oleh ucapan tersebut, namun secara lamat-lamat dia pun merasa bahwa di kuil pekuan kean telah terjadi suatu peristiwa, maka tanyanya kemudian, Hei si tua, kau bilang di pekuan kean telah terjadi suatu peristiwa lelaki ceking itu mengangguk. Tentu saja, gara-gara urusan ini, aku sudah sibuk selama dua hari tanpa beristirahat, kali ini dia berbicara dengan suara lebih lembut, nampaknya panggilan si tua dari Kim Tisya sangat berkenan di dalam hatinya. Kau mengatakan banyak jago kau melurus yang ditangkap pihak pekuan kean dan sekarang terancam jiwanya kembali Kim Tisya bertanya. Benar, bila aku si tua tidak kesana, maka mereka akan dibunuh oleh kawanan Tosubau dari pekuan kean Kim Tisya yang berjiwa kesatria segera tergerak hatinya sesudah mendengar perkataan ini, tanpa berpikir panjang lagi ia berseru, bolahkah aku turut ambil bagian tentu saja, tapi kau mesti menurut petunjukku, kalau tidak daripada lebih banyak seorang lebih baik kurang satu orang, baik, aku akan menuruti petunjukmu, toh tujuanku adalah menolong orang, aku tak peduli soal kekuasaan bagus sekali, kalau begitu aku pun akan beristirahat dengan senang hati, apakim Tisya berteriak keras. Kau hanya memberi petunjuk tanpa bekerja tentu saja, pertarungan ini biar kalian saja yang bereskan, kalau sudah tak mampu aku baru turun karena, kau benar-benar cerdik, HMMM seru Kim Tisya tak senang hati sambil tertawa cengar-cengir si lelaki ceking itu segera berkata, kalau aku tak pintar, bagaimana mungkin bisa hidup sampai sekarang? Haaah, haaah, mungkin sejak 10 tahun berselangnya waku telah melayang, baik, bila kau berbuat demikian, aku pun tak akan menuruti petunjukmu, mau apa kau apa lelaki ceking itu berteriak keras. Lalu sambil menuding ke ujung hidung pemuda serunya lebih jauh, bocah muda, kau berani berbuat begitu? Jangan lihat aku situa tak becus, kalau masalah memaksa bocah muda menurut perkataan mah aku sangat ahli, Kim Tisya pun amat mendongkol, balasnya, aku Kim Tisya adalah lelaki sejati, aku tak sudi menerima perintah dari cebol macam dirimu, andai kata kau tidak berkata begitu masih mendingan sekarang setelah kau ungkap to'aya justru sengaja menolak mau apa kamu. Dengan penuh rasa mendongkol lelaki ceking itu mengumpat, bagus, kau, kau tak mau menuruti perintahku, akan kuhajar tulangmu sampai parah namun secara tiba-tiba ia seperti teringat akan sesuatu, sekilas perasaan aneh melintas di wajahnya, lalu sambil menuding ke arah pemuda tersebut tegurnya lagi. Jadi engkau adalah Kim Tisya, manusia yang sudah termasur karena paling susah dilayani melihat orang itu memandangnya dengan wajah tercengang, Kim Tisya segera mengangguk bangga. Yee, aaa, to'aya orangnya lelaki ceking itu segera tertawa tergelak serunya dengan penuh rasa gembira, haa, 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 bagus sekali kalau begitu kita adalah orang sendiri apa maksud perkataanmu itu tanya Kim Tisya keheranan. Kau Kim Tisya sudah termasur sebagai manusia yang paling susah dilayani, sedang aku situapun, terhitung manusia yang paling susah dihadapi, bukankah hal ini berarti kita adalah orang sendiri, hanya saja, berbicara sampai di situ, lambat laun paras mukanya berubah menjadi redup, dengan sikap yang lebih memelas dia melanjutkan, namaku paling termasur pada 10 tahun berselan waktu itu siapa saja tahu kalau aku adalah manusia yang paling susah dihadapi, tapi sekarang kedudukan itu telah kau gantikan aaaai, nampaknya aku sudah tua. Sudah tak berguna lagi, mimpi pun Kim Tisya tak pernah menyangka kalau ia akan berjumpa dengan seorang lociampoe dari bidang manusia yang paling susah dilayani sedikit banyak ia merasa dibuat serba salah. Namun ketika dilihatnya sorot metal lelaki ceking itu menunjukkan kesedihan, timbulah perasaan simpatik dalam hati kecilnya, dia segera berkata, Hei si tua, kau belum kelewat tua, jangan terlalu bersedih hati, mendadak terdengar susutai berteriak keras, Kim Kai Hiap, coba lihat, di depan situ terdapat kilatan cahaya api, ketika Kim Tisya mendongakan kepalanya, betul juga di kejauhan sana tampak cahaya api berkilauan, bayangan manusia pun berkelebat ke sana kemari tapi tidak diketahui apa yang terjadi. Dengan cepat rasa pedih di wajah lelaki ceking itu hilang lenyap tak berbekas, segera serunya pula, aduh celaka, rupanya kawanan Tosu Buas itu sudah menggunakan siksaan api untuk mencelakai para jago dari golongan lurus, mari kita cepat memberi pertolongan dalam keadaan begini mau tak mau Kim Tisya harus merasa kagum juga atas kesempurnaan tenaga dalamnya serta ketajaman sorot matanya. Empat ekor kuda dengan enam orang penunggangnya secepat kilat memburu ke tempat tersebut, dari kejauhan Kim Tisya telah menyaksikan di atas tiang-tiang kayu tergantung manusia yang sedang dibakar dengan jilatan api yang membara, asap tebal yang membubung ke angkasa membuat napas orang terasa sesat. Di sekeliling kobaran api itu nampak manusia berdesakan, mereka adalah kawanan Tosu Bengis yang sedang mengawasi ke tengah arna sambil menyeringai seram. Kim Tisya segera memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, Ai saksikan di sekitar situ terdapat dua puluhan tiang kayu yang sedang dibakar. Hal tersebut membuat hatinya amat gelisah, sebab jumlah musuh jauh banyak daripada kekuatan sendiri, bagaimana kira mereka untuk memberikan pertolongan? Tanpa terasa dia berpaling ke arah si lelaki ceking itu, maksudnya hendak meminta pendapatnya, siapa tahu lelaki ceking itu pun sedang memandang ke arahnya, ketika dua pasang netu saling berpapasan ketika orang itu sama-sama tertawa getir. Belum lagi mereka berlima turun dari kuda, dua puluhan orang tosu bengi setelah mengayunkan cambuknya seraya berteriak memberi peringatan, ayuh balik, ayuh cepat balik, kami adalah orang-orang dari Pek Hun Koan, jangan mencari penyakit buat diri sendiri. Kim Tisya berkerut kening, lalu gumamnya, kalau memang orang-orang dari Pek Hun Koan lantas? Memangnya bisa menelan aku Kim Tisya bulat-bulat. HMM, sungguh menggelikan, Kim Tai Hiap dia hendak mengusir kita pergi teriak susute tiba-tiba dengan perasaan sangat tak puas. Kim Tisya segera melompat turun dari kudanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan maju dua langkah ke depan, lalu sambil mengincar ke arah salah seorang tosu bengis yang paling menyolok ulahnya, tiba-tiba ia lepaskan sebuah tonjokan keras ke arah hidungnya. Ku hajar kau si bajingan tosu dari Pek Hun Koan dalam waktu singkat suasana menjadi gempar, bentakan nyaring bergema dari sana-sini mimpi pun mereka tak menyangka kalau Kim Tisya berani mencabut bulu harimau. Dalam waktu singkat tampak bayangan manusia berkelebat ke sana kemari hujan senjata rahasia pun ditujukan ke arah mereka. Tosu bermuka panjang yang diserang Kim Tisya barusan sesungguhnya hanya seorang tosu yang berkepandaian silat biasa saja dalam keadaan tak menduga sama sekali tulang dadanya seketika terhajar hingga hancur berantakan, sambil menjerit ngeri mayatnya segera roboh terkapar di atas tanah. Keberhasila Kim Tisya dalam serangannya hingga mengakibatkan tewasnya seorang bergundal dari Pek Hun Koan ini segera menyeret pemuda itu terlibat dalam permusuhan dengan kaum tosu tersebut. Dalam waktu singkat senjata rahasia dan senjata tajam berhamburan di sekeliling tubuhnya, lambat laun Kim Tisya tak sanggup menahan diri, mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya cepat-cepat tubuhnya menggelinding ke samping. Di antara debu dan pasir yang berterbangan, tubuhnya tahu-tahu bergulingan sejauh tiga kaki lebih. Namun jidatnya yang tergoret oleh batu segera menyebabkan darah segar segera bercucuran keluar. Biarpun pemuda ini tidak takut menghadapi bacokan golok serta tusukan tombak, namun hamburan senjata rahasia membuatnya tak sanggup menahan diri dengan menggulingkan diri di atas tanah maka semua senjata rahasia yang tertuju ke tubuhnya menjadi mengenai sasaran kosong. Malah serangan pedang, tombak dan ruyung yang amat dasyat tadi seketika menyebabkan tanah seluas berapa kaki menjadi takkaruan bentuknya. Menyaksikan kejadian ini Kim Tisya menjulurkan lidahnya, kemudian dia cepat-cepat bangun mendadak terdengar lelaki ceking itu berteriak, Hei bocah muda, ayo cepat ikuti caraku ini secepat. Sambaran angin kakek ceking itu menerjang maju ke muka, dalam sekali ayunan tangan, ia telah berhasil mencengkeram seorang tosu yang berwajah bengis. Bukan sampai di situ saja, lelaki ceking itu segera tertawa, sambil mengerahkan tenaganya dia melakukan dorongan ke depan. tosu bengis itu segera terdorong oleh semacam kekuatan yang besar hingga menjerit kesakitan dan jatuh terguling di atas tanah. Dengan suatu gerakan yang amat cepat, lelaki ceking itu segera menyambar tubuh bagian belakangnya dan diangkat ke atas sebagai tameng. Tentu saja tosu itu mencak-mencak dan berubah meronta dengan sekuat tenaga. Kim Tisya yang menjumpai hal itu, kontan saja berteriak, kalau hendak dibunuh, lebih baik bunuhlah dengan cepat, buat apa mesti dipermainkan. Seperti itulah lelaki ceking itu melotot besar, dengan wajah tak senang hati ia melirik sekejap ke arah seng pemuda, lalu jeritnya lengking, bocah muda, kau hanya mengerti soal kentut. Habis berkata dia membanting lagi tosu itu ke atas tanah. Belak aaaam, tosu itu segera merasa pusing tujuh keliling, pandangan matanya menjadi gelap dan darah meleleh dari ujung bibirnya, untuk sesaat dia menjadi kehilangan kesadarannya. Lelaki ceking tadi tak berdiam diri sampai di situ saja, sekarang dia menyambar kaki kanannya dan memutar tubuh orang itu sebagai sebuah senjata guna merontokkan senjata rahsia yang menyambar tiba. Dalam waktu singkat, seluruh tubuh tosu itu sudah terkena sambaran senjata rahsia hingga bentuknya tak berverbeda seperti seekor landak sambil tertawa terkekeh-kekeh lelaki ceking itu segera berseru, hei anak muda, inilah care yang terbaik untuk mengatasi keadaan seperti sekarang ini, sambil berseru kembali dia berpekik aneh, lengannya direntangkan lalu bagai seekor burung Raja Wali mencengkeram seorang tosu lagi. Menyaksikan rekannya tewas dalam keadaan mengerikan, sedangkan si lelaki ceking itu kembali berniat menangkap salah seorang di antara mereka, kawanan tosu itu menjadi ketakutan dan segera melarikan diri tercerai berai untuk menyelamatkan diri lelaki ceking itu bertambah gembira, sambil tertawa terkekeh-kekeh hingga giginya yang kuning kelihatan semua, dia berseru, hei anak muda, kau harus segera maju menirukan care yang dipakai lelaki ceking itu untuk menghadapi kawanan tosu bengis tersebut. Dia segera berpikir, tubuh manusia lebih besar daripada pedang ataupun golok jelas merupakan sebuah tameng yang paling baik selain terlindung dari serangan senjata rahasia, dapat pula menakut-nakuti musuh, sekali tepuk mendapat dua, benar-benar sebuah care yang amat bagus, karenanya dia pun segera menirukan care dari lelaki ceking tadi dengan menangkap seorang tosu bengis untuk dijadikan tameng. Akibatnya kawanan tosu bengis itu bukan saja tak berhasil melukai dirinya dengan senjata rahasia, bahkan sebaliknya karena khawatir melukai rekan sendiri, mereka justru mengurungkan serangan senjata rahasianya dan berbalik menyerang dengan menggunakan senjata tajam. Empat pemuda yang baru terjun ke dunia persilatan itu sering tak melompat turun dari kudanya sambil meloloskan gedang serangan gabungan dari kawanan tosu bengis itu seketika terbendung oleh serangan keempat orang pemuda tadi hingga tak mampu maju selangkah pun sambil tertawa terkekeh-kekeh lelaki ceking itu segera berseru, Hei anak muda, coba kau bertahanlah sejenak aku hendak pergi menolong orang, Pergilah kau jawab Kim Tisya sambil tertawa sebuah jotosannya berhasil merobohkan seorang musuh. Serahkan saja persoalan di sini kepada ku seorang, belum selesai perkataan itu diutarakan 7-8 orang tosu telah menerjang ke arahnya sambil memutar ruyung panjang. Kim Tisya membentak keras dan terjun ke arna pertarungan, pertempuran sengit pun segera berkobar. Dengan melompat keluar dari arna pertarungan, lelaki ceking itu menjadi hebat merdeka dan tiada orang yang menyerangnya lagi. Buru-buru dia mengerling sekejap ke arah Kim Tisya yang sedang bertarung sengit lalu gumamnya dengan suara keras, Rasain sekarang hebocah muda, kau bakal merasakan penderitaan yang hebat. Ha-ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha-ha-ha, dengan sekali jejakan kaki tubuhnya segera melejit setinggi 3 kaki lebih kemudian dengan melewati di atas kepala orang banyak dia melesat menuju ke depan situ. Kim Tisya mendongkol setengah mati, terutama setelah mendengar perkataan tersebut, seorang Tosu yang sial nasibnya seketika terhajar batang hidungnya oleh sebuah pukulan dasyat sesungguhnya Tosu itu mempunyai hidung yang bentuknya sudah pesek, apalagi setelah dihajar batang hidungnya sampai hancur kontan saja ia menjerit kesakitan seperti babi yang mau disembelih sambil menutupi hidungnya yang berdarah dia lari pontang-panting sementara itu api sudah mulai berkobar melalap belasan buah tiang besi di sekeliling arena ditambah lagi hembusan angin barat yang kencang dalam waktu singkat api telah melalap orang yang terikat di atas tiang besi tersebut Kim Tisya sangat gelalisah diam-diam dia merasa gemas apa sebabnya hingga sekarang lelaki ceking itu belum juga turun tangan Dalam gelisah dan marahnya ia segera melejit ke udara dan mengeluarkan gerak serangan elang terbang menyambar walet sepasang telapak tangannya dilontarkan ke depan mendesak mundur dua orang musuh Lalu dengan manfaatkan peluang yang ada dia melirik sekejap ke arah tiang besi itu Dengan cepat dapat diketahui olehnya bahwa orang yang terikat di tiang besi itu ternyata tak lain adalah kaum wanita Kenyataan tersebut kembali membuat hatinya tertegun satu ingatan dengan cepat melintas di dalam benaknya Apa-apaan ini? Mengapa kawanan perempuan yang lemah ini berani memusuhi kawanan Tosubau dari Pek Hun Kuan yang menis? Benar-benar tak habis mengerti aku Ia semakin gusar lagi ketika dilihatnya lelaki ceking tadi bukannya menolong untuk membebaskan kaum wanita tadi Sebaliknya dia malah mengambil kayu bakar dan memperbesar kobaran api yang membakar tiang-tiang besi itu Dengan wajah berubah hebat segera bentaknya penuh marah Tua bangka celaka kau harus dibunuh Mendengar itu, lelaki ceking tadi segera melompat bangun dan balas mengumpat Bocah keparat, kau sendiri yang gobloknya seperti babi Kim Tisya tidak berbicara lagi Dengan cepat dia sudah terlibat dalam pertarungan yang amat sengit Sementara di hati kecilnya dia berpikir dengan gusar Biar aku bodoh seperti babi Tetapi kau justru membantu kaum penjahat melakukan kejahatan Perbuatanmu lebih rendah daripada binatang Tunggu saja tanggal mainnya Akanku bunuh dirimu nanti Dalam pada itu lelaki ceking tadi Kelihatannya agak sibuk sekali Dia berjalan mondar-mandir Kian kemari mengambil kayu bakar Malah kera kerjanya jauh lebih giat daripada kawanan Tosu tadi Tiba-tiba di saat Kim Tisya baru berhasil mendesak mundur dua orang musuh Dan sedang menghembuskan napas panjang Tau-tau ia saksikan kawanan Tosu yang semula mengurung di sekeliling lelaki ceking tadi dengan garang Mendadak seperti kemasukan roh jahat saja Mereka jatuh bergelimpangan di atas tanah tanpa mengeluh sedikit pun sebaliknya lelaki ceking itu Bergumam sambil berpeluk tangan Makanya, gara-gara sekawanan babi ini Hampir saja aku mati kelelahan Terima kasih telah menonton!